Bab 411 Pandai Besi Peringkat Kelima Yang Ying Ming Wah ha ha ha, ha ha ha, ini terlalu luar biasa. Luar biasa. Junior, kamu adalah bintang keberuntunganku. Tawa bersemangat Yang Ying Ming bergema di ruangan itu, mengguncang seluruh ruangan. Melihat itu dia, Lan Suanyu menyerah untuk melawan dan berkata tanpa daya, Senior, turunkan aku dulu. Yang Ying Ming menari dengan gembira, dan dia tampak seperti akan menjadi gila. Setelah panggilan terus-menerus Lan Suanyu, dia akhirnya melepaskannya. Lan Suanyu menatapnya dengan bingung. Senior, apa yang terjadi padamu? Saya melakukannya, saya melakukannya, saya melakukannya. Ha ha ha, aku di peringkat kelima. Saya seorang pandai besi peringkat kelima sekarang. Dengan sepotong perak berat yang baru saja Anda berikan kepada saya, saya mencobanya. Siapa yang mengira bahwa saya benar-benar akan berhasil dalam satu percobaan dan menyelesaikan penyempurnaan roh pertama saya dalam hidup saya? Anda tahu tentang penyempurnaan roh, kan? Ini memungkinkan logam untuk benar-benar mendapatkan perasaan dan memiliki jiwanya sendiri. Itu bisa dikatakan sebagai evolusi yang lengkap. Jika penyempurnaan roh gagal, logam itu akan lumpuh. Bagian tersulit bagi kami pandai besi adalah penyempurnaan roh. Itu membutuhkan cara, terlalu banyak sumber daya. Ini pertama kalinya aku berhasil. Saya melakukannya, penyempurnaan roh saya berhasil. Keberhasilan penyempurnaan roh berarti bahwa saya sekarang adalah pandai besi peringkat kelima. Wah ha ha, gelar saya sebagai orang nomor satu di pelataran luar memang pantas. Pengadilan luar kita belum memiliki pandai besi peringkat kelima. Lan Suanyu berkata dengan terkejut, selamat, senior. Setelah kesuksesan pertama Anda, itu akan jauh lebih mudah di masa depan. Yang Ying Ming sudah menyeringai dari telinga ke telinga. Aku akan pamer, aku akan ke kelasku untuk pamer. Ha ha ha, dengan gelar pandai besi peringkat kelima ini, saya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memasuki pengadilan dalam tahun depan. Aku pergi dulu, saudaraku. Terima kasih telah memberi saya keberuntungan. Dengan itu, dia berbalik dan berlari. Pandai besi peringkat kelima, penyempurnaan roh, ya. Lan Suanyu tidak bisa tidak menantikannya. Jadi ada begitu sedikit pandai besi di pengadilan luar. Bahkan tidak ada satupun pandai besi peringkat kelima. Namun, dia mampu menganalisis situasi dari kata-kata yang Ying Ming. Tidak ada keraguan bahwa penempaan adalah yang paling sulit dari semua profesi tambahan. Masalah tingkat keberhasilan dan sumber daya untuk logam langka sangat merepotkan. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang bisa melakukan tausan refinements, seseorang hanya bisa membuat one-word battle armor. Menurut persyaratan Akademi Shrek, armor pertempuran dua kata setidaknya harus spirit refinit. Terlalu sulit untuk berkultivasi kerana penyempurnaan roh, yang berarti bahwa jika seseorang ingin membuat armor pertempuran dua kata selama waktunya di pengadilan luar, dia harus melakukannya sendiri. Kesulitannya sangat tinggi, dan itu membutuhkan banyak waktu dan usaha. Secara alami, sangat sedikit orang yang akan memilihnya. Lan Suanyu tidak yakin sebelumnya, tapi dia bisa menganalisisnya sekarang. Dia tidak bisa tidak merasa berterima kasih kepada Tuan Lei. Jika bukan karena bimbingan Tuan Lei, dia tidak akan berkembang begitu cepat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu melakukan tausan refinements setelah beberapa bulan kerja keras. Dia tidak tahu kapan dia bisa melakukan penyempurnaan roh. Setelah beristirahat sebentar, Lan Suanyu menempa dua keping seribu perak berat halus menjadi palus sebelum meninggalkan asosiasi pandai besi dan kembali ke asramanya. Hari ini adalah hari Sabtu, dan besok adalah hari istirahat. Lusa, Senin, mereka akan mengikuti ujian akhir mereka. Ujian akhir semester ini adalah yang pertama bagi mereka, jadi tentu saja ini cukup penting dan juga merupakan ringkasan dari seluruh semester mereka. Sejak mereka mengalahkan tahun ketiga, Lan Suanyu dan yang lainnya tetap bersikap rendah hati dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi pada akhir semester, perhatian tahun-tahun pertama secara alami terpusat pada mereka. Hasil ujian akhir tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik untuk menguji semua orang. Lan Suanyu sangat jelas bahwa hampir semua siswa menahan nafas, berharap untuk melampaui mereka selama ujian akhir. Tetapi apakah mereka benar-benar memiliki kesempatan ini? Di sini, tepat pada saat ini, perangkat komunikasi jiwa Lan Suanyu tiba-tiba berdering. Dia melihat nomor itu dan senyum muncul di wajahnya saat dia menjawab panggilan itu. Kian Kiu, N, kita akan pergi ke pelelangan besok, kan? Aku ingin makan jeli kelapa. Suara lembut dong Kian Kiu datang dari seberang. Baiklah, aku akan mentraktirmu besok. Lan Suanyu tersenyum. N, sampai jumpa besok malam, kata dong Kian Kiu. N, selain menghadiri kelas, mereka hanya bertemu di akhir pekan. Sisa waktu, semua orang sibuk berkultivasi. Setelah beberapa bulan, hubungan antara enam anggota tim kecil mereka menjadi lebih dekat. Persahabatan mereka tumbuh. Kemenangan Lan Suanyu dengan Heavenly Secret Splitting Abyss Halbertnya telah sepenuhnya memantapkan posisinya sebagai pemimpin tim. Bahkan Lan mungkin kagum dengan kekuatannya. Meskipun Yuanen Huihui adalah yang terkuat, dia sama sekali tidak menginginkan posisinya, terutama setelah mendapatkan bantuan Lan Suanyu berkali-kali sehingga sekarang dia praktis siap-siaga dan menelpon setiap kali Lan Suanyu mengatakan sesuatu. Selanjutnya, keputusan Lan Suanyu telah menguntungkan seluruh tim dan memperkuat kepercayaan semua orang padanya. Kerja tim adalah yang paling penting, diikuti oleh kekuatan. Hanya ada total 30 orang di antara tahun-tahun pertama, berapa banyak tim seperti mereka yang bisa dibentuk. Sebenarnya, ada siswa lain yang ingin bergabung juga, seperti Bing Tianliang dan timnya, serta mereka yang bisa menggunakan keterampilan Martial Soul Fusion berkat Lan Suanyu. Tetapi karena sudah terlalu banyak orang dalam tim, jika mereka bergabung, tim akan menjadi terlalu besar. Lan Suanyu menolak mereka dan hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman sekelas dan pasti akan saling membantu di masa depan. Tang Zhenhua telah memberitahu Lan Suanyu secara pribadi bahwa ujian akhir semester pertama sangat penting. Tidak hanya mereka harus mendapatkan hasil yang baik, tetapi itu juga pertama kalinya para petinggi sekolah memperhatikan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan hasil yang baik selama ujian ini, itu akan meletakkan dasar bagi masa depan mereka di sekolah. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dari sekolah, mereka harus menunjukkan kemampuan yang memadai. Tidak ada keraguan bahwa tim mereka telah mendapatkan banyak perhatian melalui pertandingan melawan tahun ketiga. Dalam hal ini, apakah mereka dapat terus menerima perhatian atau tidak sangat penting untuk ujian akhir ini? Itu hanya tepat bagi mereka untuk pergi ke pelelangan besok. Mereka memiliki sedikit tabungan dan mereka dapat menggunakan pelelangan untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Jelas perlu menggunakan beberapa untuk ujian akhir. Masalah terbesar dengan tim Lan Suanyu adalah bahwa mereka tidak memiliki master jiwa tipe pendukung murni, yang berarti bahwa daya tahan pertempuran mereka akan lebih lemah. Master jiwa tipe makanan dalam aspek ini adalah yang terbaik, mereka dapat memperkuat, memulihkan, dan menopang semua orang. Namun, master jiwa tipe makanan jarang terjadi, jadi mereka harus melakukan beberapa persiapan sebagai kompensasi. Minggu adalah waktu luang, dan Lan Suanyu memukul saat setrika panas. Dia menghabiskan hari menempa perak berat di asosiasi pandai besi untuk membiasakan dirinya dengan perasaan logam langka. Setelah beralih ke sepasang seribu palu perak berat halusnya, penempaan memang berbeda. Jika seseorang ingin melakukan pekerjaan dengan baik, seseorang harus mahir dengan alatnya terlebih dahulu. Dengan seribu palu perak berat halus, jiwa dan kekuatan garis keturunannya dapat ditransfer ke logam dengan lebih mudah, dan umpan balik yang dikembalikan oleh logam kepadanya berkali-kali lebih jelas. Setelah sepanjang hari, dia telah menempa total 10 keping perak berat, dan masing-masing keping berhasil. Yang dengan efek terbaik bahkan memiliki lingkaran cahaya setinggi 5 kaki. Bahkan Lan Suanyu terkejut dengan kecepatan peningkatannya. Dia tahu bahwa ini ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunannya. Entah itu untuk menstabilkan logam atau memperkuat pemulihan dan staminanya, itu adalah kunci sukses dalam menempa. Tentu saja, yang lebih penting, ada bimbingan Paman Lee. Sepotong Towsan Refined Heavy Silver dapat dijual setidaknya dengan 5 emblem putih. 10 buah setara dengan 50 emblem putih. Dia telah mendapatkan setidaknya 3 lencana kuning dalam sehari. Ini jelas merupakan jalan menuju kekayaan. Namun, Lan Suanyu dengan jelas mengingat betapa sulitnya baginya untuk mencoba penyempurnaan roh di masa depan, jadi dia tidak berani menjual perak beratnya sekarang. Dia berencana untuk menabung sedikit lagi. Masih ada waktu, dan dia berencana untuk hanya menggunakan perak berat halus 1000 kelas 1 untuk dia dan armor pertempuran 1, kata timnya. Dia percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia mencapai level itu. Satu semester lagi seharusnya sudah cukup, bab 412 bersantai sebelum ujian. Saat malam menjelang, Lan Suanyu kembali untuk mandi dan berganti seragam bersih sebelum bertemu dengan rekan satu timnya. Setelah satu semester, mereka semua memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Itu sama untuk penampilan mereka. Apa yang membuat Lan Suanyu dan empat anak laki-laki lainnya paling tertekan adalah kecepatan pertumbuhan mereka jelas lebih lambat daripada kedua gadis itu. Dong Qianqiu sudah mendekati 1,7 meter, dan Lan mungkin juga tidak kalah. Di sisi anak laki-laki, Yuanen Huihui terpendek hanya setinggi 1,5 meter. Tinggi Liu Feng hampir 1,6 meter, sementara Lan Suanyu dan Qianlei tingginya sekitar 1,65 meter. Tak satu pun dari mereka setinggi kedua gadis itu. Ketika mereka berenam berdiri bersama, Huihui adalah yang paling tertekan. Dia biasanya akan berjalan lebih jauh dan tidak berdiri bersama mereka. Ayo pergi. Melihat Lan Suanyu bergegas, Dong Qianqiu tersenyum. Mata mereka bertemu dan mata biru gelapnya yang indah sepertinya dipenuhi oleh bayangan Lan Suanyu. Merasakan tatapannya, Lan Suanyu tersenyum. Hei, bisakah kalian tidak saling memandang seperti itu? Lan mungkin menutupi mata Dong Qianqiu dengan kesal dan menariknya pergi. Dong Qianqiu tersipu dan membiarkannya menariknya. Qianlei menghela nafas. Mungkin, sebenarnya, kita juga bisa melakukannya. Lihat aku, mataku juga sangat tulus. Lan mungkin menoleh dan meliriknya. Melihat bahwa dia mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya, dia tidak bisa menahan tawa. Daging di wajahmu yang gemuk hampir membuat matamu terpejam. Siapa yang bisa melihat apa yang ada di matamu? Qianlei terdiam. Meskipun dia tidak setinggi mereka, berat badannya. 1,65 meter, 214 kilogram. Ini adalah data fisik terbarunya. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah tumbuh lebih dari 50 kilogram seolah-olah dia sedang meniup udara. Tingkat pertumbuhan ini mungkin bisa memecahkan rekor lapangan luar Akademi Srek. Tapi Qianlei tidak menginginkan itu. Dia bahkan tidak berani makan terlalu banyak. Tapi sejak Fatijin, berat badannya meningkat tak terkendali. Bukan hanya dia, Fatijin juga sama. Dia menjadi sangat gemuk dan sosoknya hampir sama dengan Qianlei. Dia sedikit lebih tinggi dan lebih berat darinya. Aku mungkin gemuk, tapi aku gendut yang lincah. Qianlei mengguncang tubuhnya, merasa agak sedih. Meskipun dia gemuk, daging di tubuhnya tidak semuanya gemuk, tetapi sangat kokoh. Dalam hal pertahanan, dengan tubuh dagingnya, dia pasti yang terbaik di tim. Mereka yang tidak tahu akan curiga bahwa dia adalah master jiwa tipe pertahanan. Liu Feng mengikuti di sisinya. Dia menjadi lebih dingin, seperti lembing, dan berjalan seperti lembing. Tatapannya jauh lebih tegas dan tajam daripada ketika dia pertama kali datang ke Akademi Shrek. Setelah satu semester temper, kecepatan pertumbuhannya sama mengejutkannya. Dia telah lama memahami perubahan dalam jiwa bela diri, terutama karena dia semakin dekat ke peringkat 40. Ketika dia akan mencapai peringkat 40, dia akan membutuhkan jiwa roh baru untuk memperkuat dirinya dan pasti akan melalui lompatan kualitatif. Dengan kecepatan peningkatan mereka saat ini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai peringkat 50 di tahun ketiga mereka. Baiklah, gendut lincah, kapan kita akan bertarung satu lawan satu? Lan mungkin tersenyum padanya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku tidak memukul wanita. Kian Lei berkata dengan sangat serius. Tes, jika kamu takut katakan saja. Meskipun Anda mengatakan jangan memukul wanita, apakah Anda benar-benar berpikir Anda mengalahkan saya? Lan mungkin melengkungkan bibirnya dengan jijik. Itu benar, kekuatan jiwa Lan mungkin adalah yang terkuat kedua di seluruh tim. Kultifasinya sudah di peringkat 49 dan dia hanya selangkah lagi dari peringkat 50. Jika bukan karena Yuanen Huihui yang luar biasa, dia akan menjadi yang terkuat di antara tahun-tahun pertama. Bahkan Yuanen Huihui tidak berani mengatakan bahwa dia akan mampu mengalahkannya, peringkat 49 jiwa bela diri kembar. Selanjutnya, sampai sekarang, Lan Suanyu merasa bahwa dia belum melihat batas Lan mungkin. Dia tampaknya mampu menangani setiap pertempuran dengan mudah. Dalam hal fondasi dan potensi, dia pasti menempati peringkat salah satu yang terbaik di antara enam dari mereka. Begitu mereka tiba di gourmet street yang sudah dikenal, mereka berenam tidak memakan bahan-bahan yang bergizi dan langka dan malah menikmati diri mereka sendiri dengan food stand. Mereka sudah sangat akrab dengan tempat ini dan tahu semua yang bisa dimakan. Lan Suanyu memegang jeli kelapa dan menyerahkannya kepada Dong Qianqiu. Sini, kenapa hanya ada satu? Bagaimana dengan saya? Lan mungkin bertanya dengan tidak puas. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak menyukainya terakhir kali? Lan Suanyu meliriknya. Lan mungkin cemberut. Kalau begitu aku menyukainya sekarang, aku akan membelinya untukmu. Qianqiu segera melompat keluar. Huff, aku tidak menginginkannya lagi. Lan mungkin menggelengkan kepalanya dan rambut putihnya berkibar tertiup angin saat dia berbalik dan berjalan menuju kedai makanan terdekat. Dia hanya iri. Dong Qianqiu terkikik. Dia tahu bahwa Lan mungkin benar-benar tidak menyukai ini. Bukankah itu cemburu? Lan Suanyu tertawa. Cemburu. Kami saudara yang baik. Saat dia berbicara, dia mengambil sesendok jeli kelapa dan memasukkannya ke dalam mulut Lan Suanyu. Santan kelapa terasa dingin dan halus, dengan aroma kelapa dan kelembutan krim. Lan Suanyu linglung. Rasa lezat di mulutnya menyatu dengan gemetar di hatinya saat Dong Qianqiu memberinya makan. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini adalah makanan paling enak yang pernah dia rasakan. Wajah Dong Qianqiu memerah. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang betisnya sebelum melarikan diri. Kenapa kau menendangku? Lan Suanyu tertawa bahagia. Dong Qianqiu mengabaikannya dan berbalik untuk lari. Semua orang makan dan minum di sepanjang jalan. Mereka akhirnya menyeberangi gourmet street dan tiba di tujuan mereka yang sebenarnya. Kami tidak punya uang. Lan mungkin memegang lengan Dong Qianqiu dan berkata kepada Lan Suanyu. Lan Suanyu mengangguk. Qianlei berkata, saya masih memiliki tiga emblem ungu yang saya simpan dari berhemat. Bos, ini dia. Saya juga punya tiga yang tersisa, jawab Liu Feng sederhana. Aku hanya punya dua yang tersisa, Yuanen Huihui tergagap. Saya menjadi serakah sebelumnya dan membeli beberapa buah yang lesat. Dia sangat membutuhkan beberapa buah roh yang berguna untuk kultivasi. Dan ini sepertinya terkait dengan garis keturunannya. Yuanen Huihui biasanya tidak makan banyak daging, tetapi dia sangat menyukai buah roh dengan energi yang melimpah. Baiklah, saya masih memiliki empat emblem ungu di sini. Kami memiliki total dua belas. Kami akan membeli bahan habis pakai dan menggunakannya selama ujian akhir, kata Lan Suanyu. Dong Qianqiu berkata, kita masih harus menyimpan beberapa dan menggunakannya untuk armor pertempuran satu kata kita, kan? Lan Suanyu berkata, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Juga, saya baru-baru ini menemukan jalan baru untuk menghasilkan uang. Jika aku berhasil, kita tidak perlu khawatir tentang emblem lagi. Apa itu? Mata Qianlei berbinar dan dia dengan cepat bertanya. Lan Suanyu tersenyum dan berkata secara misterius, ini adalah rahasia yang belum bisa saya ungkapkan. Aku akan memberitahumu jika sudah selesai. Adapun dua belas lambang ungu milik kita ini, mari kita lebih konservatif, kita hanya bisa menghabiskan paling banyak delapan hari ini. Dengan empat atau lebih, seharusnya sudah cukup bagi kita untuk membuat battle armor. Bagaimana praktik desain dan manufaktur Anda? Saya pikir saya akan memiliki paling banyak satu semester lagi dan penempaan saya seharusnya hampir bagus. Tidak ada masalah dengan desain saya. Guru bahkan memuji ketangkasan saya, kata Qianlei dengan bangga. Lan Mungkin tertawa. Bisakah jari seukuran wortel menjadi gesit? Qianlei memandangnya dan ingin membantah, tetapi Lan Mungkin telah mengangkat dagunya ke arahnya, artinya, coba bantah. Dia langsung menutup mulutnya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi Lan Mungkin sudah menganggap menggertaknya sebagai salah satu kesenangannya, dan Fatih Qian juga menikmatinya. Dia merasa bahwa itu jauh lebih baik daripada tidak memperhatikannya. Memasuki pelelangan, karena mereka datang setiap minggu, staff di sini sudah sangat akrab dengan mereka. Mereka tersenyum dan menyapa mereka sebelum mengundang mereka masuk. Mereka tiba di area yang familiar dan melihat wajah yang familiar, bab 413 tim pisau dapur. Tang Yuge masih duduk sendirian di barisan depan. Dia tidak datang setiap minggu, tetapi ketika Lan Suanyu dan yang lainnya datang, mereka akan melihatnya setiap dua atau tiga kali. Setelah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin kelas tahun ketiga, Tang Yuge menjadi jauh lebih rendah hati. Tidak ada berita tentang dia di antara tahun ketiga, dan dia jauh lebih pendiam daripada sebelumnya. Kakak senior, Lan Suanyu melangkah maju dan menyapa Tang Yuge. Tang Yuge tersenyum dan mengangguk padanya. Cara dia memandang mereka sepertinya mengandung sesuatu yang lain. Seolah ada makna yang lebih dalam di matanya. Kakak senior, apa yang kamu rencanakan hari ini? Lan Suanyu bertanya. Tang Yuge berkata, saya belum memikirkannya. Mari kita lihat apa yang kita miliki. Saya pikir saya akan membeli beberapa buah roh yang dapat mengisi kembali kekuatan fisik dan kekuatan jiwa saya. Ini ujian akhir sebentar lagi. Kami juga ingin membeli ini. Kami tidak memiliki master jiwa tipe pendukung, kata Lan Suanyu terus terang. Tang Yuge berkata, apakah kalian hanya memiliki enam orang sekarang? Tim master jiwa standar terdiri dari tiga, lima, atau tujuh orang. Tujuh orang biasanya merupakan kasus yang paling umum. Anda dapat menambahkan tipe dukungan. Yuanen Huihui mengejek dan berkata, kami tidak membutuhkan dukungan apapun. Dukungan terlalu berat dan kami harus menjaga orang itu. Jadi bagaimana jika kita ingin tetap sebagai tim pisau dapur? Tang Yuge meliriknya dan menoleh. Dia tidak menegur tetapi mengabaikannya. Lan Suanyu berkata, terutama karena kami belum bertemu dengan master jiwa tipe pendukung yang cocok. Ada sangat sedikit master jiwa tipe pendukung di antara kelompok kami tahun ini. Kakak perempuan senior juga harus tahu bahwa agak sulit bagi master jiwa tipe pendukung untuk masuk ke srek kami. Tang Yuge menghela nafas pelan dan berkata, itu benar. Ada semakin sedikit master jiwa tipe pendukung sekarang. Bahkan ada master jiwa tipe pendukung yang kurang baik. Kakak Suanyu, pelelangan akan segera dimulai. Yuanen Huihui menarik Lan Suanyu. Lan Suanyu tahu bahwa dia selalu memusuhi Tang Yuge, jadi dia mengangguk ke arahnya sebelum duduk bersama rekan satu timnya di baris kedua. Dong Qianqiu duduk di sebelahnya secara alami. Sejak mereka berdua pergi bersama saat itu, menjadi seperti ini setiap kali mereka datang ke rumah lelang. Dia mengambil inisiatif untuk bertukar tempat duduk dengan Qianlei, karena dia awalnya berada di sebelah Lan Mengkin. Bagaimana mungkin Qianlei tidak mau? Dia secara alami bertukar tempat duduk dengan gembira. Gemuk? Pindah ke sana, kamu mengambil terlalu banyak ruang, lemakmu ada di sekitarku. Lan Mengkin mendorong Qianlei dengan keras, tidak membiarkan lengannya bersandar pada sandaran tangan kursi di antara mereka. Qianlei tertawa. Baiklah, baiklah, aku akan memperhatikannya. Oke. Apa salahnya menjadi gemuk? Rasanya sangat aman. Tidakkah menurutmu begitu? Huff. Lan Mungkin memutar matanya ke arahnya dan melihat ke panggung lelang. Pelelangan resmi dimulai. Mungkin karena mendekati akhir semester, ada cukup banyak siswa Akademi Shrek di area eksklusif Shrek hari ini. Seragam hijau mereka sangat menarik perhatian. Di sisi lain, ada jauh lebih sedikit penawar biasa hari ini. Mereka tahu bahwa ujian akhir Akademi Shrek akan memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk siswa, dan peluang mereka untuk mendapatkan sesuatu yang baik secara alami akan lebih rendah. Setelah beberapa putaran penawaran, Lan Suanyu mengambil tindakan dua kali dan memenangkan dua buah roh tipe pemulihan. Apa yang membuatnya cemberut adalah bahwa harga yang dia bayar lebih dari 30% lebih tinggi dari biasanya. Itu jelas karena permintaan yang tinggi. Seperti yang dikatakan Tang Yu Ge, ada terlalu sedikit master jiwa tipe pendukung yang luar biasa sekarang, jadi pasokan buah roh tipe pemulihan secara alami tidak mencukupi. Lan Suanyu merenung sejenak dan tidak melanjutkan untuk mengambil tindakan. Dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan timnya. Di antara tahun-tahun pertama, mereka hampir tidak memiliki pesaing. Alasan mengapa mereka harus mempersiapkan ujian akhir adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga Akademi dapat memberi mereka lebih banyak sumber daya. Tetapi jika mereka membeli sesuatu yang tidak layak untuk ini, lebih baik baginya untuk menggunakan otaknya dan berusaha lebih keras. Xiao Qi sudah membuat pemberitahuan sebelumnya untuk ujian akhir kali ini. Itu adalah ujian berbasis tim. Mereka bebas membentuk tim, dan sesuai dengan jumlah orang, kesulitan misi akan berbeda. Uji coba tim adalah yang paling ingin dilihat Lan Suanyu. Dengan dia memerintah, kemampuan semua orang secara alami akan dimaksimalkan. Dua kumpulan buah roh tipe pemulihan hampir tidak cukup untuk mereka gunakan, tapi dia masih menghabiskan lambang ungu. Itu terlalu menyakitkan untuk dompetnya. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa kecuali ada sesuatu yang sangat bagus, dia tidak akan bergerak lagi. Seolah-olah rumah lelang telah melihat melalui pikiran para siswa ini, hal-hal yang sangat baik muncul dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah item ke-11, gelang penyimpanan. Ini adalah item langka dan premium di antara perangkat penyimpanan jiwa. Ruang penyimpanannya adalah 5 meter kubik. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan harta yang dapat menyimpan mesya, itu masih merupakan barang langka yang sangat bagus. Mari kita tidak membicarakan secara spesifik, sangat cocok untuk pria dan wanita, tua dan muda. Selama itu adalah master jiwa, itu bisa digunakan. Master non-jiwa juga dapat menggunakannya melalui baterai jiwa. Harga awal adalah 5 juta, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500 ribu koin federal. Penawaran dimulai sekarang. Gelang penyimpanan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lan Suanyu, rekan satu timnya, dan bahkan semua siswa Akademi Srek yang hadir duduk tegak. Perangkat jiwa telah dikembangkan selama bertahun-tahun, dan berbagai jenis perangkat jiwa muncul tanpa henti. Tipe sipil dan militer sudah mendarah daging di masyarakat. Dan dengan kemajuan teknologi, harga banyak perangkat jiwa menurun. Tetapi hanya nilai dari dua jenis perangkat jiwa yang tetap tinggi dan jelas merupakan mata uang yang keras. Salah satunya adalah perangkat jiwa tipe ruang, yang digunakan terutama sebagai perangkat penyimpanan. Yang lainnya adalah perangkat jiwa terkait waktu yang lebih misterius yang jarang terlihat dan hampir semuanya berada di tangan pemerintah federasi. Alasan mengapa kedua jenis perangkat jiwa ini sangat mahal adalah karena kesulitan dalam pembuatannya. Perangkat jiwa tipe ruang tidak hanya diperlukan untuk membuka ruang kecil yang stabil tetapi juga membutuhkan permata dengan atribut khusus untuk memperkuatnya. Perangkat jiwa tipe waktu bahkan lebih misterius. Lan Suanyu dan timnya telah mengikuti lelang selama satu semester penuh dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat perangkat penyimpanan jiwa. Faktanya, di antara semua orang, hanya Yuanen Huihui yang pernah melihat perangkat penyimpanan jiwa nyata di keluarganya, tetapi dia masih muda dan keluarganya pasti tidak akan memberinya sesuatu yang begitu berharga. Kegunaan alat penyimpanan jiwa sudah jelas. Itu bisa menyimpan semua jenis sumber daya dan membuat segalanya lebih mudah. Kembali ketika Lan Suanyu sedang menyelesaikan tugas, dia melihat Akademi menggunakan sesuatu yang serupa. Dia sangat iri, tapi mereka masih tidak punya. Perangkat jiwa penyimpanan terlalu langka. Dikatakan bahwa hal yang paling ingin didapatkan oleh para Mesya Master Top adalah perangkat penyimpanan jiwa yang dapat menyimpan Mesya mereka. Dengan cara ini, mereka bisa membawa Mesya mereka. Mereka semua adalah eksistensi yang sangat berharga. Pada saat ini, penampilan gelang penyimpanan membuat mata semua orang menatap kosong. Hal ini terlalu berguna. 5,5 juta. Tawaran pertama muncul segera. Otak Lan Suanyu dengan cepat menghitung. Satu lambang ungu setara dengan 4 juta koin federal, dan dia masih memiliki sebelas yang tersisa, yaitu lebih dari 40 juta. Dia berbalik untuk melihat rekan satu timnya. Turunkan, bos. Ini sangat berguna. Kian Lei berkata dengan penuh semangat. Lan Suanyu menyipitkan matanya dan menatap yang lain. Turunkan. Itu terlalu nyaman. Lan Mungkin adalah orang kedua yang menyatakan dukungannya. Yang lain menganggup dan menggosok tinju mereka. Seperti yang dikonfirmasi oleh Lan Suanyu dan rekan satu timnya, harga gelang penyimpanan ini melonjak dan mencapai harga tinggi 8 juta dalam sekejap mata. Lan Suanyu menyipitkan matanya dan mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu, 10 juta. Dia langsung menaikkan harganya lebih dari 2 juta. Tujuannya sangat sederhana, membuat orang lain merasa tertekan. Bab 414 Perangkat Penyimpanan Jiwa diperoleh. Orang-orang yang berpartisipasi dalam penawaran adalah semua siswa Akademis Rek dan setiap orang membutuhkan perangkat penyimpanan jiwa. Di seluruh pengadilan luar, sangat jarang menemukan seseorang dengan perangkat penyimpanan jiwa yang bisa mencapai 5 meter kubik. Di sisi lain, siswa dari pengadilan luar tidak bisa dianggap kaya. Bahkan jika mereka sangat hemat, mereka masih membutuhkan setidaknya satu emblem ungu untuk One World Battle Armor. Tidak mudah untuk mendapatkan emblem ungu. Oleh karena itu, jika beberapa siswa berasal dari keluarga kaya, mereka akan menggunakan uang dari keluarga mereka untuk membeli sumber daya untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Itu relatif jarang bagi siswa untuk hanya mengandalkan lambang yang mereka peroleh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk armor pertempuran dua kata setidaknya 10 kali lipat dari armor pertempuran satu kata. Dan lulus dari pengadilan luar mengharuskan seseorang untuk memiliki setidaknya armor pertempuran dua kata. Ini adalah persyaratan dasar. Jika seseorang tidak memenuhi persyaratan ini, lupakan masuk ke pengadilan dalam, bahkan lulus dari pengadilan luar akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, siswa tidak bisa dianggap kaya. 10 juta koin federal setara dengan 2,5 lambang ungu. Selanjutnya, semua siswa pengadilan luar mengenal Lansuanyu. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri dalam beberapa bulan terakhir, Lansuanyu telah menunjukkan kekuatannya di hadapan seluruh federasi dengan mengalahkan tahun ketiga, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Semua orang tahu bahwa tim mereka telah mendapatkan setidaknya 10 emblem ungu dalam pertempuran itu. Tidak hanya di antara tahun-tahun pertama, mereka dianggap kaya di seluruh pengadilan luar. Oleh karena itu, ketika Lansuanyu menyebut harga 10 juta koin federal, semua orang berhenti di jalurnya. 10.500.000 Masih ada beberapa orang yang tidak mau dan memanggil tawaran lain. Lansuanyu mengangkat plat nomor sekali lagi tanpa ekspresi di wajahnya, 12 juta. Karena dia bertekad untuk mendapatkannya, dia harus menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya. Jika dia perlahan menaikkan harganya, harga akhirnya mungkin lebih tinggi. 12,5 juta Tawaran lain 14 juta Lansuanyu mengangkat plat nomornya lagi. Setiap kenaikan 2 juta menyebabkan Qian Lei menutup matanya. Hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. 2 juta. Itu 2 juta setiap kali. Kali ini, tidak ada lagi suara penawaran, 12 juta sebenarnya telah melampaui nilai perangkat penyimpanan jiwa ini. Tetapi mengingat kelangkaannya, itu masih sepadan, tetapi 14 juta agak terlalu mahal. Setelah meminta konfirmasi tiga kali, palu itu jatuh. Lansuanyu membeli gelang penyimpanan seharga 14 juta koin federal. Itu adalah 3,5 lambang ungu. Namun, sejak mereka mendapatkannya, semua orang masih sangat senang. Ini berarti bahwa seluruh tim mereka dapat membawa sesuatu yang berukuran 5 meter kubik kapan saja. Ayo pergi. Lansuanyu tiba-tiba berbisik. Kita berangkat sekarang. Qian Lei bertanya dengan ragu. Lansuanyu menganggup dan berdiri. Dia adalah kapten dan rekan satu timnya secara alami akan mengikutinya. Meskipun mereka masih ingin melihat apa yang bisa mereka tawarkan, mereka masih mengikuti Lansuanyu keluar. Tang Yuge berbalik untuk melihat mereka dan memperhatikan punggung mereka saat mereka pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Skuadron aneh dan fantastis mereka seharusnya tidak hanya memiliki sedikit uang ini, bukan. Mereka harus memiliki lambang lain yang tersisa. Mereka pasti bertaruh pada diri mereka sendiri terakhir kali, dan bukan jumlah yang kecil. Setelah meninggalkan tempat lelang, mereka langsung membayar barang-barang mereka. Gelang penyimpanan perak tidak terlalu mencolok dan terlihat sangat biasa. Namun, ada banyak pola rumit di bagian dalam gelang. Ini tidak diragukan lagi adalah susunan jiwa dari perangkat penyimpanan jiwa. Ada juga permata perak kecil yang terukir di atasnya. Permata itu tidak besar tetapi mereka memancarkan fluktuasi unsur yang aneh. Ini mungkin untuk menstabilkan susunan jiwa spasial. Dikatakan bahwa di zaman kuno, manusia juga memiliki perangkat penyimpanan jiwa. Tetapi pada saat itu, penelitian dan pengembangan susunan jiwa masih jauh dari berkembang, dan semuanya dibuat langsung dengan permata tipe ruang. Itu benar-benar sia-sia. Dikombinasikan dengan susunan jiwa, permata ruang dengan ukuran yang sama dapat membuat perangkat penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang lebih besar. Lansuanyu memikirkannya dan menyerahkannya kepada Yuanen Huihui. Huihui, kamu yang terkuat, jadi pakailah. Itu yang paling aman. Baik, Yuanen Huihui awalnya berpikir bahwa Lansuanyu akan memakainya atau memberikannya kepada Dong Qianqiu, tetapi dia tidak berharap itu akan diberikan kepadanya. Dia segera merasa terkejut. Ayahku berkata jika aku berhasil dalam ujian akhir, dia akan memberiku cincin penyimpanan yang aku gunakan selama ujian masuk. Ini memiliki kemampuan penyimpanan 1 meter kubik. Yuanen Huihui tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat menggunakan yang lebih baik sebelumnya. Ayo pergi ke suatu tempat sebelum terlambat, kata Lansuanyu. Kemana kita akan pergi? Lan mungkin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lansuanyu tersenyum. Isi gelang penyimpanan kami. Bukankah itu digunakan untuk itu? Dengan itu, dia memimpin kerumunan yang bingung keluar dari rumah lelang. Ujian akhir adalah besok. Asteris asteris asteris. Pagi. Angin sepoi-sepoi meniup energi kehidupan yang lembut dari Danau Dewa Laut ke Akademi Shrek, memungkinkan Akademi memiliki energi kehidupan yang kaya. Pagi-pagi sekali, semua tahun pertama sudah berkumpul di kelas. Semua orang datang lebih awal karena hari ini akan menjadi ujian paling penting dari masa jabatan mereka. Hasil ujian akhir akan dicatat dalam catatan Akademi Shrek dan juga akan mewakili langkah penting dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, itu juga merupakan ujian kemajuan mereka selama satu semester. Siauki tiba sangat awal juga. Dia berjalan ke podium dan menyapu pandangannya ke wajah para siswa. Dia berkata dengan suara rendah, Ujian akhir adalah ujian kualitas komprehensif Anda. Ujian akhir semester pertama relatif sederhana, tetapi pada saat yang sama, Anda masih akan menghadapi bahaya. Selanjutnya, kami akan mengumumkan isi ujian. Untuk menguji kekuatan sejati Anda, Anda semua akan dikirim ke planet sumber daya yang sedang kami kembangkan. Bahaya yang akan Anda temui di sana terutama berasal dari lingkungan yang keras. Anda semua harus mendapatkan item yang diminta di lingkungan yang keras itu dan membawanya kembali ke pangkalan dalam waktu yang ditentukan. Jika Anda menyelesaikan misi secara berlebihan, Anda akan mendapatkan lebih banyak poin. Jika Anda hanya menyelesaikan misi, Anda hanya akan mendapatkan skor kelulusan. Rincian spesifik akan dijelaskan kepada Anda semua ketika Anda tiba di tempat tujuan. Saya sudah meminta Anda semua untuk membentuk tim Anda sendiri dan sekarang, kami akan memulai pendaftaran tim. Tim yang berbeda dengan jumlah orang yang berbeda akan menghadapi misi yang berbeda. Semakin banyak orang, semakin sulit. Lan Suanyu, mari kita mulai denganmu. Lan Suanyu berdiri dan berkata, Guru Xiao, ada enam orang di tim kami, saya, Yuanen Huihui, Lan Mengkin, Dong Qianqiu, Liu Feng, dan Qianlei. Itu saja. Baik, Xiaoqi sudah tahu bahwa itu akan menjadi enam dari mereka tetapi dia masih menuliskannya. Yang lain mulai mendaftar juga. Mereka secara alami adalah beberapa tim yang sama seperti ketika mereka terdaftar di akademi dan ada juga beberapa tim baru. Selain tim Lan Suanyu, sebagian besar tim terdiri dari dua atau tiga orang. Hanya ada mereka dengan enam orang di tim mereka. Kalian semua, kembali dan bersiaplah. Dalam satu jam, bas sekolah akan berangkat di pintu masuk blok pengajaran. Kami tidak akan menunggu siapapun terlambat. Lan Suanyu, bawa timmu dan ikuti aku. Karena kalian memiliki lebih banyak orang, persyaratan tes Anda akan berbeda. Iya, meskipun Lan Suanyu terkejut, dia dengan cepat setuju dan mengikuti Xiaoqi keluar dari kelas. Xiaoqi tidak mengatakan apa-apa di jalan dan membawa mereka ke kantornya. Ketika keenam orang itu masuk ke dalam kantor, mereka tercengang karena ada orang lain di dalam. Xiaoqi tersenyum tipis. Aku tidak perlu memperkenalkan kalian, kan? Secara alami, tidak perlu perkenalan karena orang yang berdiri di kantornya adalah mantan ketua kelas tahun ketiga, Tang Yuge, yang mereka temui malam sebelumnya. Saingan lama mereka, bab 415 saya akan mendengarkan perintah Anda. Situasinya sama seperti kalian semua. Di antara tahun ketiga, hanya Tang Yuge yang mengambil ujian akhir sendirian, sementara kalian semua memiliki enam orang. Setelah mempertimbangkan kesulitan tes, saya memutuskan untuk mencoba dengan kalian semua. Tang Yuge akan bergabung dengan tim Anda dan Anda akan memiliki tim lengkap yang terdiri dari tujuh orang untuk mengikuti ujian akhir. Tang Yuge akan memimpin tim. Tentu saja, karena dia bergabung, kesulitannya akan meningkat. Tapi ini juga ujian bagi kalian semua, mengerti? Lan Suanyu mengerutkan alisnya. Jika ada pilihan, dia jelas tidak ingin Tang Yuge bergabung. Tang Yuge adalah siswa terbaik di antara tahun ketiga, dan dengan bergabungnya dia, kesulitan ujian pasti akan meningkat secara drastis. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Lan Suanyu. Namun, Akademi pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Meningkatkan kesulitan tes mungkin untuk menguji mereka dengan lebih baik. Guru, saya tidak setuju. Kami tidak membutuhkan pemimpin yang tidak memahami kami, kata Yuanen Hui Hui impulsif. Tang Yuge meliriknya dengan ekspresi dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiaoki berkata dengan acu tak acu, ini adalah keputusan Akademi dan bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Di medan perang, tim sementara dapat dibentuk kapan saja. Ketika Anda menghadapi bahaya, seluruh tim harus menghadapinya. Mungkinkah kalian berenam selalu bisa bersama dan tidak pernah bekerja sama dengan orang lain? Hal ini diputuskan. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menyelesaikan ujian akhir Anda sebaik mungkin dan tidak ragu-ragu. Baiklah, kamu bisa kembali dan bersiap-siap. Waktu keberangkatannya sama. Yuanen Hui Hui ingin melanjutkan tetapi ditarik kembali oleh Lan Suanyu. Guru, kami mengerti dan menerima. Lan Suanyu kemudian menoleh ke Tang Yuge. Senior, kami akan mengandalkanmu. Tang Yuge menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk padanya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kamu masih kapten, aku akan mendengarkan perintahmu. Mendengar kata-katanya, Xiaoki tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini masih Tang Yuge tahun ketiga yang berkuasa dan mendominasi? Akademis Rek tentu punya alasan untuk mengatur tes ini. Alasannya sangat sederhana, membiarkan Tang Yuge yang kuat bergabung dengan tim mereka dan melihat bagaimana mereka akan mengelola hubungan mereka untuk menyelesaikan misi dalam keadaan seperti itu. Tanpa diduga, bahkan sebelum mereka mulai, mereka sudah menyelesaikan hirarki. Itu adalah Tang Yuge terkuat yang berkompromi. Tidak ada yang mengira bahwa Tang Yuge lemah setelah kalah dari tim Lan Suanyu sebelumnya. Faktanya, Tang Yuge bahkan tidak menggunakan One World Battle Armor-nya saat itu. Jika dia telah menggunakan One World Battle Armor dan semua yang telah dia pelajari dalam tiga tahun terakhir, kekuatan bertarung individunya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tim Lan Suanyu. Dia benar-benar setuju untuk membiarkan Lan Suanyu memegang komando, yang jelas di luar harapan Akademi. Terima kasih atas kepercayaan Anda, saya tidak akan mengecewakan Anda. Selamat datang, kakak senior. Lan Suanyu mengulurkan tangannya ke arah Tang Yuge. Tang Yuge menjabat tangannya. Saya akan menjadi rekan setim yang memenuhi syarat. Baik, kemudian semua orang kembali untuk bersiap. Sebenarnya, tidak perlu mempersiapkan apapun. Semua orang hampir selesai bersiap sebelum mereka tiba di kelas di pagi hari. Melihat yang lain membawa barang bawaan dan ransel besar mereka, tim Lan Suanyu tidak bisa tidak merasa bangga. Mereka semua dengan tangan kosong dan semuanya ada di gelang penyimpanan di pergelangan tangan Yuanen Huihui. Yang mengejutkan Lan Suanyu adalah Tang Yuge juga tidak membawa barang bawaannya. Kemudian, matanya terfokus pada cincin di ujung jari kiri Tang Yuge. Cincin itu berwarna perak putih dan tertanam dengan batu permata berbentuk oval. Batu permata itu berwarna emas dan ada prisma ringan di atasnya yang terus membiaskan cahaya dari berbagai sudut seperti mata kucing. Ini adalah satu-satunya ornamen di tubuhnya, dan tanpa diragukan lagi, itu juga merupakan perangkat penyimpanan jiwa. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memilikinya. Segera, semua orang hadir. Ketika tahun-tahun pertama naik bas jiwa dan menyadari bahwa Tang Yuge benar-benar bepergian bersama mereka, mereka sangat terkejut. Namun, semua orang akan mengikuti ujian akhir dan tidak banyak bertanya. Di Shrek Space Center, sebuah pesawat ruang angkasa eksklusif sudah menunggu mereka. Ini adalah kekuatan besar Shrek. Dengan kekuatan akademi mereka bisa memiliki pesawat luar angkasa, latar belakang macam apa ini? Yang memimpin tim masih Xiao Qi. Selain dia, tidak ada guru lain. Pintu kabin tertutup, dan pesawat ruang angkasa kecil yang hanya sepertiga ukuran pesawat ruang angkasa sipil mulai memasuki program pemeriksaan diri, bersiap untuk lepas landas. Aku sudah memberitahumu isi umum dari tes ini. Sekarang, saya akan menekankan pada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini adalah dunia nyata dan bukan simulasi. Saya percaya bahwa beberapa dari Anda telah menebak bahwa selama tes komprehensif terakhir sebelum pendaftaran Anda, semua kursi di pesawat ruang angkasa itu adalah pot simulasi, jadi meskipun ada beberapa korban, itu tidak nyata. Ini karena tes diselesaikan di pot simulasi. Tapi berbeda kali ini, Anda akan menghadapi situasi dunia nyata karena Anda sudah menjadi anggota Akademi Shrek. Jika sesuatu benar-benar tidak beres, Akademi akan bertanggung jawab untuk itu. Pada saat yang sama, saya dapat memberitahu Anda semua bahwa di masa depan, semua tes skala besar Shrek akan menjadi nyata. Setelah tahun keempat, kalian semua akan benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati. Karena hanya melalui ini, Anda semua dapat benar-benar memiliki kesempatan untuk meningkat. Sebuah pot simulasi dapat dengan mudah mengarah pada memiliki pola pikir permainan, hanya dengan mengalami cobaan nyata dari darah dan api Anda dapat tumbuh. Tentu saja, Anda juga dapat berpikir bahwa ini sangat kejam, tetapi pada saat yang sama, harus ada harga yang harus dibayar. Anda semua telah memperoleh sumber daya kultivasi Akademi Shrek, dan sumber daya ini sangat berharga bagi seluruh federasi. Tidak ada yang bisa mendapatkan semua ini secara gratis. Jadi jika Anda berpikir bahwa ujian Akademi di masa depan terlalu sulit dan berbahaya, Anda dapat memilih untuk mundur kapan saja. Kata-kata Xiaoki mengkonfirmasi dugaan Lan Suanyu bahwa tes komprehensif sebelum pendaftaran memang dunia maya. Tapi karena dia mengakuinya, itu berarti ujian akhir kali ini harus benar-benar nyata. Hati Lan Suanyu dipenuhi dengan antisipasi untuk ujian dunia nyata. Mundur. Setelah datang ke Shrek, dia akhirnya tahu apa peningkatan yang sebenarnya. Hanya dalam satu semester pendek, dia telah dilahirkan kembali dan kekuatan jiwanya telah meningkat lebih dari 10 peringkat. Dia sekarang mengerti mengapa Guru Ji begitu terobsesi dengan Akademi Shrek dan mengapa Guru Yin sangat kesakitan karena dikeluarkan. Akademi Shrek benar-benar layak menjadi tanah suci para master jiwa. Karena itu, dia harus tetap tinggal apapun yang terjadi. Dia harus menjadi lebih kuat dan setidaknya bisa melindungi keluarganya. Dia tidak akan pernah melupakan ketidakberdayaan yang dia dan ibunya rasakan ketika mereka tidak dapat melawan para bandit di kota dosa itu. Itu adalah memori yang sangat merangsang baginya. Itu saja yang ingin saya katakan. Kalian bisa berpikir sepanjang jalan. Anda dapat memilih untuk pergi ketika Anda mencapai tujuan Anda. Xiaoqi menyapu pandangannya ke seluruh siswa sebelum kembali ke tempat duduknya. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan mundur, tentu saja. Memasuki Shrek seperti melintasi jembatan kayu tunggal dengan ribuan pria dan kuda. Seberapa sulit itu. Siapa di antara mereka yang bisa masuk bukan seseorang dengan kemauan yang kuat. Pengingatnya hanya untuk membuat mereka lebih berhati-hati dan tidak memiliki harapan untuk beruntung. Tidak ada yang akan berhenti. Tidak ada yang akan meninggalkan Shrek. Pesawat ruang angkasa bergetar sedikit dan perlahan meninggalkan tanah. Lansuanyu menutup matanya dan diam-diam merasakan perubahan di sekelilingnya. Dengan peningkatan kekuatan spiritualnya, ini telah menjadi kebiasaannya. Dia harus selalu hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya, bab 416 kedatangan. Sama seperti ketika dia menempa, dia harus dengan hati-hati merasakan perubahan pada logamnya. Kemampuan persepsi ini seringkali memungkinkannya merasakan perbedaan-perbedaan kecil. Pesawat ruang angkasa lepas landas. Seperti yang diharapkan, tidak ada lagi pusing dari tes komprehensif. Setelah menembus keluar angkasa, energi kehidupan yang kaya berangsur-angsur memudar. Tidak ada lagi perasaan planet ibu. Ini membuat Lansuanyu sedikit tidak nyaman. Ini membuatnya mengerti betapa indahnya berkultivasi di planet ibu. Meskipun pesawat ruang angkasa itu tidak besar, tampaknya sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum memulai perjalanan kecepatan antar bintangnya. Semua orang memasuki tidur nyenyak untuk membiasakan diri dengan lompatan luar angkasa pesawat ruang angkasa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Lansuanyu terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia terkejut menemukan bahwa semua orang masih tertidur, termasuk Xiaoki. Dia adalah satu-satunya yang terjaga. Ada sedikit kehangatan di dadanya, itu berasal dari skala dewa naga berwarna pelangi. Dia menutup matanya dan merasakan perubahan di sekitarnya. Segera, Lansuanyu melihat banyak titik perak padat. Ini adalah adegan yang akrab ini menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah elemen mereka harus. Tapi di luar angkasa yang luas, di lingkungan yang kosong ini, elemen macam apa yang bisa dihasilkan? Elemen ruang. Apakah itu di Akademi Srek atau Surga Luo? Lansuanyu mengerti bahwa waktu dan ruang adalah dua elemen paling misterius. Di antara banyak elemen, yang paling mendasar adalah air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Yang paling misterius adalah ruang dan waktu. Selain itu, ada juga kehidupan dan kehancuran. Keduanya adalah sumber alam semesta dan yang paling sulit dikendalikan. Di planet ibu, elemen paling padat adalah aura kehidupan. Manfaat yang dibawanya ke kultivasi master jiwa sudah jelas. Dan pada saat ini, saat terbang di luar angkasa, dia benar-benar merasakan keberadaan elemen luar angkasa. Elemen ruang yang hidup ini tampaknya sangat tertarik padanya dan secara alami melekat di tubuhnya. Dia melihat keluar dari jendela kapal dan melihat segala macam lampu berkedip-kedip di luar. Apakah ini? Lompatan lubang cacing. Tubuhnya terpaku kuat di kursi dan dia tidak bisa bergerak. Namun, elemen ruang perak ini memberi lansuanyu perasaan aneh. Dia secara tidak sadar menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memandu elemen ruang ini dan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Anehnya, ketika kekuatan spiritualnya bersentuhan dengan elemen luar angkasa ini, skala Dewa Naga di dadanya tiba-tiba memanas seolah-olah ada kekuatan hisap. Elemen ruang di sekitarnya segera melonjak ke arahnya dan mengalir ke skala Dewa Naga. Usaran garis keturunan di dada lansuanyu segera mulai berputar lebih cepat. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa itu ditutupi oleh cahaya perak yang samar. Itu bukan warna perak dari garis keturunannya. Dibandingkan dengan itu, warna perak ini sangat redup, tetapi dipenuhi dengan keaktifan. Ketika disuntikan ke garis keturunannya, lansuanyu segera merasa bahwa kekuatan garis keturunannya sedang diisi ulang dan bahkan perlahan meningkat. Dia segera mengerti bahwa menyerap elemen ruang ini sebenarnya sama dengan menyerap energi kehidupan dan dapat mengisi kembali kekuatan garis keturunannya. Elemen ruang muncul lebih mudah saat bepergian melalui ruang. Dia belum pernah melihat begitu banyak sebelumnya. Jadi bahkan elemen luar angkasa baik-baik saja. Lalu bisakah elemen air, api, dan angin yang telah dia kuasai juga mengisi kembali kekuatan garis keturunannya? Tapi kenapa dia tidak mengalami ini sebelumnya? Mungkinkah, lansuanyu secara bertahap menyadari. Alasan mengapa tiga elemen, air, api, dan angin, tidak mengisi kembali garis keturunannya mungkin karena kekuatan elemennya tidak cukup kuat. Itu karena dalam keadaan normal, bagaimana ketiga elemen itu bisa begitu terkonsentrasi? Di Shrek, elemen kehidupan yang kaya adalah karena keberadaan pohon abadi. Di pesawat ruang angkasa ini, kekayaan elemen ruang adalah karena dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dengan kata lain, selama ada tempat dengan elemen berlimpah, itu bisa memberinya nutrisi yang efektif. Perasaan berkultivasi di pesawat ruang angkasa mirip dengan berkultivasi di Danau Dewa Laut. Meskipun tidak sebanyak elemen kehidupan di sana, itu jauh lebih baik daripada selama kultivasi hariannya. Begitu, jadi ini adalah metode kultivasi yang paling cocok untukku, kan? Saat lansuanyu sedang berpikir keras, pesawat ruang angkasa itu tiba-tiba bergetar, dan jumlah elemen ruang di sekitarnya berkurang dengan cepat. Lompatan ruang telah berakhir, karena pesawat ruang angkasa telah keluar dari lubang cacing. Cahaya yang bersinar menghilang dan digantikan oleh kosmos yang luas. Lansuanyu menarik nafas dalam-dalam dan merasakan pusaran garis keturunannya yang terisi serta sedikit peningkatan lingkaran pelangi di inti pusaran. Dia menjadi lebih bertekad. Dia secara bertahap memahami kemampuannya dan menantikan masa depannya. Para siswa bangun satu demi satu dan sabuk pengaman di tubuh mereka dilepas, memungkinkan semua orang meregangkan tubuh mereka secara tidak sadar. Kami akan tiba di tempat tujuan. Kami akan mendarat dalam satu jam. Siswa, silakan bersiap-siap. Anda akan memulai ujian akhir segera setelah pesawat ruang angkasa mendarat. Tolong cepat pulih. Perintahnya adalah suara elektronik dan bukan suara siauki. Bagaimana cara memulihkan dalam ruang hampa? Perjalanan ruang angkasa cukup membebani tubuh manusia, dan di lingkungan yang kosong, hampir tidak ada energi. Efek meditasinya tidak besar dan hanya bisa membantu menyesuaikan tubuh mereka. Namun, terlepas dari keluhan mereka, hampir semua siswa dengan cepat memasuki kondisi meditasi dan mencoba yang terbaik untuk pulih. Hanya Lansuanyu yang dalam kondisi sangat baik dan tidak perlu pulih sama sekali. Segera, dia melihat tujuan mereka melalui jendela. Itu adalah planet putih perak. Melihat melalui jendela kapal, jelas bahwa ini bukan planet yang cocok untuk bertahan hidup. Di permukaan planet, orang bisa samar-samar melihat siklon berwarna berbeda berputar. Melihat ke bawah dari luar angkasa, orang bisa melihat seberapa besar siklon ini di planet ini. Ada banyak lanskap berbentuk cincin di planet ini, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa itu. Pesawat ruang angkasa membawa mereka ke samping sebelum memasuki atmosfer planet. Getaran keras membangunkan semua siswa yang bermeditasi. Itu berbeda dari ketenangan ketika mereka meninggalkan planet ibu. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Lansuanyu, yang telah melihat situasi di luar, mengerti bahwa ini disebabkan oleh berbagai aliran udara di permukaan planet ini. Sepertinya lingkungan planet ini benar-benar jahat. Bip, 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 bip. Alarm berbunyi, diikuti oleh suara elektronik. Semuanya, besiaplah untuk menahan dampaknya. Pastikan sabuk pengaman Anda tertekuk dengan benar. Jangan khawatir tentang goncangan, kami akan segera mendarat. Pemandangan di luar jendela menjadi buram. Di tengah keterkejutan mereka, semua siswa terbangun, tetapi mereka bingung. Akhirnya, setelah getaran hebat, pesawat ruang angkasa itu perlahan-lahan mendarat di dunia logam. Itu adalah dasar logam raksasa dengan lubang di bagian atas, memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk mendarat. Getaran menjadi tenang hanya pada saat ini. Hanya pada saat inilah hati para siswa akhirnya stabil. Turbulensi hebat dari sebelumnya telah membuat mereka ketakutan. Meskipun mereka adalah siswa Akademis Rek dan sudah memiliki tingkat kekuatan tertentu, itu masih jauh dari mampu bertahan di luar angkasa. Di luar angkasa, seseorang harus memiliki mesia atau battle armor yang kuat untuk dapat bertahan hidup dalam waktu singkat. Mereka jelas tidak memiliki battle armor. Ada pun mesia, mereka terutama belajar tentang teori mesia dan beberapa kontrol dasar untuk semester ini. Mereka belum belajar bagaimana mengoperasikannya sepenuhnya. Selain fakta bahwa mereka memiliki banyak studi lain, ada alasan penting lainnya. Mereka masih muda dan belum dewasa, jadi mereka belum terbiasa berada di kokpit mesia. Bahkan pot simulasi tidak akan menyesuaikan dengan perawakannya karena begitu mereka mulai mempelajarinya, lebih baik membiarkan mereka langsung terbiasa dengan interior mesia yang sebenarnya, bab 417 planet sumber daya nomor 4. Pada kenyataannya, hanya mesia peringkat dewa yang benar-benar dapat menyesuaikan diri dengan Master Mesia. Tapi keberadaan macam apa itu? Setiap mesia tersebut memiliki gelar unik dan hanya dimiliki dan dioperasikan oleh Master Mesia terkuat. Mereka semua adalah kartu truf dari armada luar angkasa dan mereka masih jauh dari level itu. Justru karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar angkasa, mereka dipenuhi dengan ketakutan terhadap ruang angkasa. Ayo pergi! Xiao Qi membawa semua orang keluar dari pesawat ruang angkasa. Sebuah tim kecil tentara federasi sudah menunggu di luar. Yang memimpin adalah seorang perwira dengan pangkat kolonel. Dia mengenakan seragam perak standar federasi dan tampaknya berusia 30-an. Dia memberi hormat kepada Xiao Qi dan Xiao Qi membalas hormat. Halo, Guru Xiao. Selamat datang di Resource Planet nomor 4. Semuanya sudah siap. Silakan ikuti saya. Dengan mengatakan itu, dia membuat isyarat mengundang dan tidak berbicara lebih jauh. Lan Suanyu memandang tentara federasi itu dengan rasa ingin tahu. Mereka semua mengenakan seragam militer perak dengan pola bersinar pada mereka. Itu bukan dekorasi tetapi susunan jiwa yang disederhanakan. Lan Suanyu telah mengetahui bahwa ini adalah seragam militer bermutu tinggi yang hanya dikenakan oleh tentara federasi yang melakukan misi antar bintang. Itu memiliki kemampuan untuk mengisi kembali energi seseorang dan dapat menahan segala macam lingkungan yang keras. Dengan masker wajah sederhana sebagai tambahan, seseorang bahkan dapat melakukan misi di luar angkasa untuk waktu yang singkat. Itu adalah teknologi mutakhir yang sekarang banyak digunakan. Dikatakan bahwa itu dikembangkan oleh sekte Tang. Dia telah mempelajari ini karena prajurit biasa dari armada luar angkasa menggunakan seragam ini juga. Segera, mereka dibawa ke sebuah ruangan besar. Daripada menyebutnya kamar, akan lebih tepat menyebutnya gudang. Sudah ada beberapa hal yang disiapkan. Itu adalah ransel logam yang tidak terlihat besar dan sedikit lebih besar dari ransel biasa. Ada juga satu set seragam yang sama dengan para prajurit itu. Di setiap seragam ada helm. Guru Xiao Kolonel memberi isyarat kepada Xiao Qi. Xiao Qi mengangguk. Mari kita mulai. Baik, tatapan kolonel mendarat di tahun-tahun pertama yang dipimpin oleh Lan Suanyu dan dia berkata dengan suara yang dalam. Pertama, kami menyambut Anda semua di resource planet nomor 4. Seperti namanya, planet ini terutama untuk mendapatkan sumber daya untuk federasi. Jenis planet ini tidak cocok untuk hidup tetapi memiliki segala macam deposit yang kaya. Ini adalah sumber daya penting untuk mempertahankan perkembangan pesat federasi. Kalian semua akan menyelesaikan misi di sini. Misinya disebut, eksplorasi. Kami telah menyelesaikan eksplorasi resource planet nomor 4. Karakteristik paling unik dari planet ini adalah ia menghasilkan segala macam logam langka. Berbagai jenis logam langka muncul di berbagai wilayah di planet ini. Dan misi eksplorasi Anda adalah pergi ke daerah ini untuk melihatnya. Untuk membuktikan bahwa Anda telah tiba di tempat-tempat ini, Anda perlu mendapatkan setidaknya 1 kilogram logam langka dari berbagai daerah dan membawanya kembali ke sini. Masing-masing dari Anda harus mendapatkan setidaknya 2 jenis logam langka, yang merupakan tujuan dari tes ini. Jika Anda dapat membawa kembali lebih banyak logam langka, nilai ujian Anda akan naik. Yang saya maksud dengan lebih banyak logam adalah kuantitas dan keragaman logam yang Anda bawa kembali ke sini. Lebih banyak variasi akan membantu meningkatkan skor Anda. Setelah itu, kalian semua akan menerima peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi. Seragam militer mampu menahan lingkungan yang keras sampai batas tertentu, tetapi telah dilucuti dari sistem anti-gravitasinya. Karena itu, Anda semua harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk menahan gravitasi planet ini. Di sini, gravitasinya sekitar 2 kali lipat dari mother planet. Pada saat yang sama, oksigen di dalam topeng dapat bertahan selama sekitar 5 hari di planet ibu. Anda semua harus menyelesaikan misi dalam periode waktu ini. Ransel memiliki tempat untuk menyimpan logam langka, dan jika kelebihan beban, kalian semua harus memikirkan cara baru. Pada saat yang sama, Ransel memiliki makanan dan air terkompresi yang akan bertahan selama 5 hari. Silakan maju untuk menerima persediaan Anda, tes akan segera dimulai. Itu adalah pengenalan misi yang sederhana, tetapi Lansuanyu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari urayan sang kolonel, dia tahu bahwa ujiannya adalah bertahan dalam kondisi yang keras dan mendapatkan logam langka. Tidak ada pertempuran, mereka terutama harus beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Juga, mereka dilengkapi dengan makanan dan air. Tampaknya tidak sulit, tetapi semakin seperti ini, semakin dia menjadi berhati-hati. Dia bisa tahu dari cara dia mendarat dan melihat ke bawah dari luar angkasa bahwa lingkungan planet ini mungkin sangat buruk. Poin tambahan, kata Xiaoki Acuh Ta'acuh. Tim yang berbeda dengan nomor yang berbeda memiliki kriteria yang berbeda untuk mendapatkan hasil tes dasar. Sebuah tim dengan dua orang dan tiga orang harus mendapatkan setidaknya tiga jenis logam langka, yang berarti mereka harus menjelajahi tiga area. Sebuah tim dengan empat orang dan lima orang harus mendapatkan empat. Dan tim dengan enam orang ke atas harus mendapatkan lima jenis logam langka. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, tatapannya mendarat di Lansuanyu. Tidak ada keraguan bahwa mendapatkan lima jenis misi telah disiapkan untuk tim Lansuanyu. Kedengarannya adil. Master jiwa yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam sebuah tim, semakin banyak master jiwa, semakin melengkapi kemampuan mereka dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup secara alami akan lebih kuat. Selanjutnya, tim Lansuanyu memiliki total tujuh orang, dan dengan bergabungnya Tang Yuge, sepertinya tidak akan terlalu sulit bagi mereka. Itu hanya peningkatan dari empat menjadi lima jenis. Lansuanyu mengangguk pada Xiao Qi, menunjukkan bahwa dia mengerti. Segera, dia menerima seragam dan menggantinya. Seragam putih perak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan ukurannya, dan itu sangat cocok untuknya. Helmnya juga sama. Ketika dia menurunkan visor, secara alami membentuk hubungan dengan seragam. Sistem sirkulasi oksigen internal dihidupkan, dan Lansuanyu segera merasa lebih jernih. Seragam itu sendiri sedikit membengkak dan tampak tangguh dan tahan lama. Dengan cara ini, itu bisa lebih baik menahan lingkungan yang keras. Untuk tahun-tahun pertama, mengenakan seragam memberi mereka perasaan baru. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan ini, dan ini juga pertama kalinya mereka menjalankan misi di luar angkasa. Bukankah hanya gravitasi yang sedikit lebih kuat? Ini harus baik-baik saja. Peta telah ditransmisikan ke perangkat komunikasi jiwamu. Anda dapat memeriksanya setelah Anda meninggalkan pangkalan. Kami akan berangkat sekarang. Ingat, Anda hanya punya lima hari. Jika Anda dijemput oleh tim pembersih, Anda akan gagal dalam ujian. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Para siswa berteriak serempak. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Xiaoqi dan kolonel, mereka melewati jalan setapak dan masuk ke pesawat ulang alik orbit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Pangkalan ini terlalu besar, dan mereka tidak dapat membedakan arah mereka di sini. Lansuanyu mencoba memeriksa perangkat komunikasi jiwanya dan menemukan peta planet sumber daya nomor empat. Namun, itu masih terkunci dan belum bisa diperiksa. Jelas bahwa mereka harus pergi keluar sebelum mereka dapat melakukan pemeriksaan. Seperempat jam kemudian, pesawat ulang alik berhenti. Mereka turun dan melewati sebuah koridor. Sebuah lift besar muncul di depan mereka. Lift itu cukup besar untuk menampung mereka semua. Senyum tipis muncul di wajah si Aoki saat dia menoleh ke siswa di belakangnya. Jangan kecewakan aku. Kalian semua adalah yang terbaik di hati saya dan saya tidak ingin salah satu dari kalian tersingkir. Saatnya menguji kerja keras Anda selama satu semester terakhir. Hal terakhir yang dapat saya ingatkan adalah bahwa kehati-hatian adalah dasar dari segalanya. Anda tidak boleh ceroboh. Tepat saat dia berbicara, lift mulai naik dengan cepat dan semua orang bisa merasakan tekanan yang kuat. Lan Suanyu menarik nafas dalam-dalam. Tanpa perlu dia mengatakan apa-apa, rekan satu timnya sudah berkumpul di sekelilingnya, termasuk Tang Yuge. Ada tujuh dari mereka dan mereka ditugaskan dengan misi yang paling sulit, menjelajahi dan mengambil lima jenis logam langka. Rasa penindasan melemah dan lift akhirnya berhenti. Sebuah lorong buram terlihat di luar jendela logam, bab 418 tim Bing Tianling bergabung-ling. Pintu lift terbuka, dan sebelum mereka bisa berjalan keluar, aliran udara yang kuat menyapu mereka dengan lolongan. Tubuh Xiaoki menyala dengan lingkaran kuning dan menghalangi aliran udara. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk keluar. Pergilah sekarang, anak-anak muda. Aku akan menunggumu kembali. Lan Suanyu memimpin dan menjadi yang pertama menyerang. Saat dia melangkah keluar dari lift, dia segera merasakan seluruh tubuhnya tenggelam. Seperti yang diharapkan, gravitasinya dua kali lebih kuat. Dia sudah merasakan gravitasi seperti itu. Bahkan, gravitasi bisa diatur di berbagai ruang budidaya. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya dan hanya mengandalkan fisiknya yang kuat untuk melangkah keluar. Ketika dia berjalan keluar dari lift, dia segera menyadari mengapa penglihatannya kabur, aliran es dan salju bertiup ke wajahnya. Ada sistem pemanas yang disertakan dalam seragamnya, jadi dia tidak bisa merasakan perbedaan suhu di luar, tapi tidak diragukan lagi itu tidak akan terasa seperti berada di pantai di bawah sinar matahari. Yang lain mengikuti di belakang lansuanyu dan melangkah keluar. Segera, mereka berjalan keluar dari lorong ini. Pada saat ini, pintu lift tertutup dan hanya kolonel dan Xiao Qi yang tersisa di dalam. Guru Xiao, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa akan ada tim yang harus mendapatkan lima jenis logam langkah? Bukankah ini terlalu sulit? Saya khawatir mereka mungkin tidak punya cukup waktu. Selanjutnya, setelah meninggalkan area pusat, mereka harus melintasi area puncak teror yang berbentuk cincin untuk memasuki area besar lainnya. Anak-anak ini, Xiao Qi tersenyum. Sudahkah kamu lupa? Jangan perlakukan siswa Akademi Shrek sebagai anak-anak. Mari kita tunggu kabar baik mereka. Ini juga permintaan khusus dari Akademi. Beberapa siswa berbeda. Mereka membutuhkan pelatihan yang lebih keras untuk merangsang potensi mereka dan menunjukkan kecemerlangan mereka yang sebenarnya. Kolonel mengerutkan alisnya. Saya harap Anda benar. Itu benar-benar berbahaya. Salju tanpa batas. Ketika Lansuanyu dan rekan satu timnya berjalan keluar dari lorong, ini adalah kesan pertama mereka. Angin kencang bertiup, dan bahkan dengan gravitasi dua kali lipat, mereka masih kesulitan untuk tidak terhuyung-huyung. Teman Lansuanyu secara alami berkumpul di sisinya. Mereka relatif senang dengan lingkungan di luar karena Lansuanyu memiliki kendali atas elemen air dan angin. Selain itu, Lan Mengkin dan Dong Qianqiu juga dekat dengan elemen es dan salju. Lingkungan ini hanya akan memperkuat kemampuan mereka. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan dunia luar. Sebaliknya, mereka semua menyalakan peta di perangkat komunikasi jiwa mereka. Perangkat mereka terhubung ke helm mereka dan gambar tiga dimensi muncul di dalamnya. Pertama, itu adalah gambaran keseluruhan dari seluruh planet. Setelah melihat gambar 3D, tidak ada permukaan air di planet ini. Permukaan planet itu tidak rata. Ada tanda-tanda yang jelas di peta yang membagi seluruh planet menjadi lebih dari 10 wilayah. Pangkalan tempat mereka berada disebut wilayah tengah, dan itu terpancar keluar. Daerah sekitarnya adalah dataran yang luas, dan daerah yang berbeda ditampilkan dalam warna yang berbeda. Hal pertama yang bisa dilihat adalah dengan area pusat sebagai pusat, ada total 4 warna di sekitarnya yang menutupi area yang luas. Setiap daerah menampilkan kelimpahan satu jenis logam langka. Tapi apa yang menarik perhatian Lansuanyu adalah bahwa di luar wilayah tengah ini adalah pegunungan berbentuk cincin yang besar dan tidak beraturan. Pegunungan sangat luas dan tidak ada indikasi jenis logam apapun. Jelas, tidak ada logam langka yang diproduksi di wilayah ini, dan wilayah lain semuanya berada di luar pegunungan ini. Dengan kata lain, jika mereka ingin mendapatkan lima jenis logam langka, mereka harus meninggalkan pegunungan ini terlebih dahulu. Ini berarti bahwa kesulitan antara mendapatkan lima jenis logam langka dan empat jenis logam langka benar-benar berbeda. Masalah utamanya adalah peta elektronik tidak menunjukkan perubahan cuaca dan tidak menunjukkan lingkungan keras seperti apa yang akan mereka hadapi di berbagai wilayah. Lansuanyu melihatnya dan begitu pula yang lainnya. Ini sedikit penipuan. Setelah menyesuaikan perangkat komunikasi, mereka sekarang berada di saluran komunikasi tim dan suara kian lei bergema di telinga Lansuanyu. Lansuanyu berkata, Kami bertujuh, jadi pasti akan lebih sulit bagi kami, terutama dengan penambahan kakak perempuan. Kakak senior, apakah Anda punya saran? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Tang Yuge. Tidak, Anda adalah pemimpinnya, jadi saya akan mendengarkan Anda. Tang Yuge tidak memiliki niat untuk memamerkan kehadirannya dan dengan sangat diam-diam menyatakan dukungannya untuk kepemimpinan Lansuanyu. Begitu dia mengatakan itu, yang lain segera merasa jauh lebih baik tentang dia. Hal yang paling menakutkan bagi sebuah tim adalah memiliki suara yang berbeda. Setelah begitu banyak putaran pelatihan dan pertempuran bersama, kepercayaan orang lain pada Lansuanyu tidak diragukan lagi. Jika ada suara yang berbeda sekarang, tidak hanya akan menyebabkan kerusakan pada tim, tetapi juga akan menyebabkan masalah dalam efisiensi. Lansuanyu berkata, kita harus memahami lingkungan planet ini terlebih dahulu. Ketika kami mendarat, dari luar angkasa, kami dapat melihat banyak badai besar yang terlihat dengan mata telanjang. Saya pikir siklon ini akan menjadi kendala yang paling sulit untuk kita hadapi. Kita sekarang berada di wilayah tengah, jadi pertama-tama kita harus mendapatkan empat jenis logam di wilayah tengah dan kemudian pergi keluar. Menurut misi yang diberikan Akademi kepada kita di masa lalu, pegunungan itu pasti berbahaya dan lingkungan di luar pegunungan ini pasti lebih buruk. Semua orang mengangguk setuju. Ketika mereka telah menyelesaikan tes komprehensif, mereka hanya keluar dari satu area dan kekuatan musuh tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar, hampir menyebabkan mereka terjebak di sana. Ayo pergi. Saya akan berada di depan, mungkin Dan Kian Kiu akan berada di samping. Kakak senior kami harus menyusahkan Anda untuk mengambil bagian belakang. Yang lain akan berada di tengah. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Lansuanyu menyerang ke satu arah. Mereka bukan satu-satunya yang bergerak. Pada saat yang sama, tahun-tahun pertama lainnya juga bergerak. Ketika tim Lansuanyu mulai bergerak, tiga orang segera mengikuti di belakang mereka. Mereka adalah Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui. Setelah memasuki Akademi Shrek, semua orang bekerja sangat keras, termasuk Bing Tianliang dan timnya. Dengan sumber daya Akademi Shrek, mereka telah meningkat sedikit. Lansuanyu dan teman-temannya dengan cepat membentuk tim kecil dan Bing Tianliang dan timnya secara alami melihat itu. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya karena semua orang berkultivasi dengan keras dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Namun, ketika tim Lansuanyu mulai mendapatkan lebih banyak emblem, Bing Tian menyesalinya. Selama ujian masuk, dia sangat menghargai Lansuanyu karena kemampuannya memerintah. Tetapi pada saat yang sama, dia memiliki harga dirinya sendiri. Bagaimanapun, Lansuanyu dan timnya hanya berada di basis budidaya dua cincin dan jauh lebih rendah dari mereka. Selama ujian komprehensif, mereka lebih mengandalkan kekuatan bertarung orang lain. Lansuanyu sebenarnya baik-baik saja. Dia memiliki kemampuan peningkatan yang begitu kuat sehingga bahkan jika dia mengatakan bahwa dia adalah master jiwa tipe pembantu, Bing Tian menyetujuinya. Tapi Qian Lei dan Liu Feng terlalu lemah. Di matanya, mereka sama sekali tidak memenuhi kriteria untuk menjadi mitranya. Oleh karena itu, Bing Tian tidak mencoba untuk mendekatinya setelah sekolah dimulai dan malah berkultivasi sendiri. Dan ketika dia menyadari bahwa semuanya telah berubah dan bahwa Liu Feng dan Qian Lei tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan, tim kecil Lansuanyu sudah terbentuk. Dengan Lansuanyu sebagai intinya, bersama dengan dua saudara lelakinya yang baik, Dong Qian Q, Lan Mengkin, dan Yuan En Hui Hui, yang terkuat di kelas mereka. Tim enam ini sangat kuat, dan mereka bahkan telah mengalahkan tahun ketiga dan mendapatkan banyak. Pada saat itu, Bing Tian Liang menyadari bahwa dia telah meremehkan Lansuanyu. Tapi dia juga punya rekan satu timnya sendiri. Pada saat itu, tim Lansuanyu sudah memiliki enam orang, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki tiga orang lagi. Tak berdaya, ia memilih untuk terus berkultivasi sendiri, bab 419 Angin Puyuh. Mengenai ujian akhir semester ini, kepercayaan Bing Tian dan timnya pada Lansuanyu tidak kurang dari tim Lansuanyu. Mereka bahkan tidak perlu berdiskusi dan memutuskan untuk mengikuti timnya. Mereka sangat percaya bahwa mengikuti Lansuanyu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Setiap orang harus menyelesaikan misi serupa. Bing Tian juga telah melihat peta, dan tim Lansuanyu harus mendapatkan setidaknya empat jenis logam di area tengah sebelum melangkah lebih jauh. Sebagai tim yang terdiri dari tiga orang, mereka hanya membutuhkan tiga jenis logam. Mengikuti Lansuanyu pasti akan memberi mereka lebih banyak. Oleh karena itu, mereka bertiga mengikutinya. Saat mereka menyusul, Lansuanyu memperhatikan dan berhenti di jalurnya tanpa daya. Kaka Bing, apa yang kalian lakukan? Bing Tian tertawa. Tidak ada yang spesial. Apakah Anda yakin ingin terus menghalangi angin? Kami bisa melakukannya untuk Anda. Kami akan mendengarkan Anda dan mengikuti aturan lama. Setelah mendapatkan logam langka, kami hanya ingin porsi yang cukup untuk menyelesaikan misi. Sisanya akan menjadi milikmu. Oke. Bawa kami bersama. Tang Yuge menatapnya dengan heran. Apakah mereka juga pendukung Lansuanyu? Lansuanyu berpikir sejenak dan berkata, Bagaimana dengan ini, kita bisa bekerja sama? Karena kami memiliki misi yang berat, kami akan mendapatkan 85% dari keuntungan sementara kalian mendapatkan 15%. Tapi kami akan menuju keluar dari gunung berbentuk cincin di masa depan dan kalian harus bekerja sama dengan kami. Kamu tidak bisa mundur lebih awal, oke? Tidak masalah. Bing Tianliang sangat gembira dan setuju tanpa ragu-ragu. Pergi keluar gunung berbentuk cincin berarti mereka telah memperoleh setidaknya empat jenis logam pribadi. Sepertinya mereka seharusnya mendapatkan 30% untuk bersikap adil, tetapi Bing Tianliang tahu betul apa artinya mengikuti Lansuanyu. Selama tes komprehensif, jika mereka mengikutinya, keuntungan mereka pasti akan jauh lebih besar daripada jika mereka sendirian. Jika totalnya jauh lebih tinggi, bahkan dengan rasio rendah, itu akan tetap menguntungkan. Lebih jauh lagi, jika mereka dapat memperoleh lebih banyak jenis logam langka, skor akhir tahun mereka pasti akan meningkat secara substansial. Baiklah, ayo pergi bersama kalau begitu. Saudara Bing, Anda tetap di tengah dan siap mendukung semua pihak kapan saja. Saudara Yu Tian, ikuti saya dan pimpin jalan. Dong Hui, kamu dan kakak Bing akan berada di tengah. Lansuanyu tidak membuang waktu dan segera memisahkan semua orang. Dia punya pertimbangan sendiri. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat mereka. Kemampuan Bing Tian dan timnya saling melengkapi. Bing Tian cepat, eksplosif, dan yang paling penting, kemampuannya untuk bertahan hidup juga sangat kuat. Mereka bertiga adalah master jiwa tipe penyerangan yang sangat kuat. Hanya ada total 30 orang di antara tahun-tahun pertama. Dengan enam dari mereka dan persahabatan tim Bing Tian, tidak akan ada suara kuat lainnya di antara tahun-tahun pertama di masa depan. Bukan masalah besar untuk membiarkan Bing Tian liang dan timnya mendapatkan beberapa manfaat. Tujuh orang menjadi sepuluh dan dengan cepat menghilang ke dalam es dan salju. Tubuh Lansuanyu dikelilingi oleh lampu hijau. Ketika angin kencang dari depan bertiup ke arahnya, itu secara alami akan berubah menjadi angin sepoy-sepoy. Itu bahkan akan menyebar ke kedua sisi sambil berputar, lalu mendorong seluruh tim mereka dari belakang. Itu sangat mengurangi pengaruh gravitasi pada mereka. Lansuanyu tahu pentingnya mengendalikan elemen sejak awal, terutama dalam hal kontrol beberapa menit. Oleh karena itu, ia berusaha keras dalam mengendalikan elemen angin. Kekuatan spiritualnya telah menembus seribu poin dan dia telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang unsur-unsurnya. Dia juga menyadari bahwa tidak peduli elemen apa itu, secara alami memiliki afinitas yang kuat dengannya. Ketika Ji Hongbin mengajarinya cara menggabungkan elemen es dan api, dia pernah berkata bahwa itu adalah tugas yang sangat sulit. Tetapi ketika Lansuanyu benar-benar mencoba melakukannya, itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Terutama setelah garis keturunannya berubah dengan munculnya skala Dewa Naga, semua jenis elemen akan menjadi sangat lembut di hadapannya. Lingkungan di planet ini tidak diragukan lagi sangat keras, tetapi elemen es dan angin sangat melimpah. Dapat dikatakan bahwa Lansuanyu belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ketika elemen angin itu bertiup di depannya, mereka secara alami akan menjadi lebih lembut, sebagian karena kendalinya, dan sebagian karena elemen angin yang ganas telah lama merasakan aura yang dilepaskan oleh tubuhnya dan secara alami menjadi lebih lembut. Tang Yuge ada di belakang dan tatapannya tertuju pada Lansuanyu sepanjang waktu. Dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang Lansuanyu. Kali ini, dia telah menyatakan bahwa dia akan membiarkan dia memiliki hak untuk memerintah dan mendukungnya. Itu sebagian besar untuk belajar dan dia ingin melihat bagaimana orang ini mampu memimpin tim dengan sangat baik. Dia jelas memiliki tangan yang bagus tetapi dia masih tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, ketika Lansuanyu mulai mengendalikan elemen angin untuk membantu seluruh tim, Tang Yuge terkejut. Dia juga bisa mengendalikan banyak elemen, termasuk elemen air dan api. Dia juga sangat ramah dengan elemen. Tetapi afinitasnya berasal dari hubungan antara lima elemen. Dia harus terus-menerus mengubahnya untuk mempertahankan afinitasnya dengan lima elemen ini. Tapi Lansuanyu berbeda. Setelah memasuki kisaran tertentu dari tubuhnya, elemen angin tampak berubah secara alami. Itu memberi Tang Yuge perasaan bahwa orang ini seperti putra angin, dengan bebas memerintah angin, merasakan angin, dan dilindungi dan didukung oleh elemen angin. Hanya titik ini saja yang membuat tempat ini tampak seperti rumahnya. Semua orang sangat cepat, dan mereka yang berada di tengah formasi tim tidak merasakan apapun dari lingkungan luar. Bahkan gravitasi di bawah kaki mereka tampaknya telah menghilang. Visibilitas di permukaan resource planet number four tidak terlalu bagus. Mereka hanya bisa melihat beberapa ratus meter jauhnya dan ada salju di mana-mana. Saat Lan Suanyu maju dengan cepat, dia berbicara melalui perangkat komunikasi, kakak perempuan, lima elemenmu memiliki logam di dalamnya. Bisakah kamu merasakan keberadaan logam langka? Tang Yuge berkata, itu bisa dilakukan dalam jarak tertentu, tapi aku butuh waktu. Dari peta, hanya dikatakan bahwa seluruh area menghasilkan jenis logam, tetapi tidak menunjukkan di mana tambang itu berada. Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tunggu, hati-hati. Tepat pada saat ini, Tang Yuge tiba-tiba berseru. Pada saat yang sama dia merasakannya, Lan Suanyu juga merasakannya di saat berikutnya. Tidak jauh di depan mereka, tanpa peringatan, embusan udara tiba-tiba menyapu. Aliran udara ini datang terlalu tiba-tiba dan sangat kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menahannya dengan kekuatan mereka. Reaksi Lan Suanyu sangat cepat. Dia melambaikan kedua tangannya pada saat yang sama dan rumput perak biru berpola emasnya melesat dalam sekejap, membungkus rekan satu timnya. Yutian, yang berada di sebelahnya, bereaksi dengan sangat cepat. Dengan teriakan, dia melepaskan modaunya dan menebas dengan berani. Aura pedang kuat yang bisa dilihat dengan mata telanjang ditebas seketika, menyebabkan aliran udara yang mengalir deras terbelah. Untuk sesaat kekuatan tiupan yang diberikan pada tubuh mereka sedikit melemah. Cahaya cian melingkari tubuh Lan Suanyu saat dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan elemen angin yang mengamuk. Tapi elemen angin terlalu ganas. Mereka begitu padat sehingga bahkan membuatnya merasa seperti sedang merasakan elemen kehidupan dari Danau Dewa Laut. Namun, dengan modao dan Lan Suanyu menghalangi mereka dua kali, itu memberi mereka sedikit waktu penyangga dan memungkinkan rumput perak biru berpola emas berhasil membungkus tubuh mereka. Angin kencang menyapu dan semua orang dikirim terbang ke langit. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dalam topan yang kuat itu. Kekuatan alam mengejutkan mereka. Jangan panik, kumpulkan kekuatan jiwamu dan lindungi tubuhmu. Semuanya, tarik rumput perak biru berpola emasku dan sedekat mungkin. Suara cemas Lan Suanyu bergemas saat dia menarik rumput perak biru bermotif emas dan menarik Yutian. Yutian sudah menarik kembali modaunya dan meraih lengan Lan Suanyu. Dong Qianqiu menarik Lan Suanyu dari belakang dan memeluk pinggangnya, bab 420 hangat. Manfaat terbesar dari mendekat secepat mungkin adalah menghindari tabrakan karena terbang tak terkendali dalam topan. Setelah Lan Suanyu mendapatkan cincin ketiganya, rumput perak biru berpola emasnya menjadi lebih tangguh dan dapat merangsang aura garis keturunan Master Jiwa, terutama dalam hal kekuatan fisik. Semua orang mengikuti dan berkumpul menuju Lan Suanyu. Pada saat ini, mereka sudah merasakan rasa pusing yang kuat. Angin puyuh ini berputar terlalu cepat dan bukan sesuatu yang bisa mereka tolak atau kendalikan. Jangan menghemat kekuatan jiwamu. Lepaskan sepenuhnya untuk melindungi tubuh dan seragam Anda. Tanpa seragam kami, misi kami akan gagal, kata Lan Suanyu lagi. Pada saat ini, semua orang melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memblokir dampak dari es dan salju. Setelah mendengar kata-katanya, hati mereka bergetar. Seragam itu juga merupakan pakaian pelindung untuk menahan suhu rendah dunia luar. Pada saat yang sama, mereka juga dapat berkomunikasi melalui helm mereka dengan itu, dan itu adalah jaminan terpenting mereka. Seperti yang dikatakan Lan Suanyu, jika seragamnya rusak, mereka mungkin akan berada dalam krisis besar. Bahkan kelangsungan hidup akan menjadi masalah, apalagi misi. Mereka segera berkumpul dan melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melawan angin puyuh. Mereka adalah putra surga yang bangga di Akademi Shrek, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan alam yang mengerikan. Setelah seperempat jam penuh, kekuatan angin puyuh mulai melemah dan pusing mereka sedikit berkurang. Wow, ketika Lan Suanyu menoleh, ekspresinya berubah aneh. Topeng Kian Lei telah berubah menjadi berantakan. Kau sangat menjijikkan. Lan mungkin memalingkan wajahnya. Pusing yang terus-menerus membuat Kian Lei tidak tahan lagi. Orang ini benar-benar muntah. Masalahnya adalah setiap orang juga memiliki perasaan pengap di dada mereka. Muntahnya segera membuat semua orang merasa jijik. Saya tidak bisa muntah, saya pasti tidak bisa muntah. Jika saya muntah di Topeng, bukankah itu akan menutupi seluruh wajah saya? Itu terlalu menjijikkan. Wah-wah-wah, seolah-olah Kian Lei telah membuka pintu air dan suara muntah terus keluar. Dari kelihatannya, itu sudah mencapai lehernya. Liu Feng muntah dan dengan cepat menutup mulutnya. Untungnya, angin puyuh mulai melemah dengan cepat. Tiba-tiba, mereka merasa tubuh mereka menjadi lebih ringan saat mereka terlempar keluar dan berputar kekejauhan. Tatapan Lan Suanyu membeku. Mereka berada di ketinggian beberapa ratus meter dan permukaan planet itu dua kali gravitasi. Jika mereka jatuh seperti ini, semua orang akan dalam bahaya. Tapi tepat pada saat ini, semua seragam mereka tiba-tiba membengkak seperti balon yang meledak. Tubuh mereka menjadi lebih besar dan kemampuan mereka untuk menahan angin puyuh menjadi lebih kuat saat kecepatan jatuh mereka menurun. Seragam mereka yang mengembang tidak diragukan lagi akan melindungi mereka untuk pendaratan, setidaknya cukup untuk mencegah mereka jatuh ke kematian mereka. Namun, Lan Suanyu tidak bisa mengambil risiko karena seragam mereka akan rusak. Jika rusak, Misi akan berakhir. Dia percaya bahwa Akademi pasti akan bisa melindungi mereka jika itu terjadi. Begitu seragam mereka rusak, akan ada orang yang datang untuk menjemput mereka. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana dengan ujiannya? Dia mengambil nafas dalam-dalam dan membuat kekuatan jiwa di tubuhnya beredar. Sisik perak muncul di tangan kiri Lan Suanyu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan semua sisik peraknya mengungkapkan lapisan kecemerlangan Cian. Tidak hanya itu, pusaran garis keturunan di dadanya mulai berputar dengan keras. Di bawah kendalinya, kekuatan garis keturunannya mengalir ke tangan kirinya. Sejak dia mendapatkan transformasi Dewa Naga, dia telah kehilangan skill martial soul fusion yang bisa dia gunakan dengan kedua tangan. Namun, garis keturunan dan kekuatan jiwanya telah benar-benar bergabung menjadi satu, dan kedua garis keturunannya tidak lagi terpisah. Sebuah lampu hijau mencolok menyala dari tangan kiri Lan Suanyu. Pada saat ini, aura yang dilepaskan dari tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan Master Jiwa Tiga Cincin. Sepasang sayap angin Cian Raksasa terbentang di belakangnya. Mereka tidak mengepak dan hanya menyebar sepenuhnya. Sepasang sayap angin ini segera memperlambat turunnya mereka. Tetapi hanya dalam sekejap, di bawah dampak yang kuat, sayap angin hancur. Tapi tepat setelah itu, sepasang sayap angin terbentang di belakang Lan Suanyu, memperlambat momentum mereka sekali lagi. Adegan ini mengejutkan semua orang, kecuali Kian Lei. Tang Yuge menatap Lan Suanyu dengan tatapan aneh di matanya. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, dia menjadi lebih kuat lagi. Kontrolnya atas elemen sebenarnya begitu kuat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini memang kemampuan baru yang telah diketahui Lan Suanyu selama beberapa bulan terakhir. dia menyadari bahwa setelah dua garis keturunannya bergabung, mereka benar-benar dapat saling melengkapi. Ketika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk mendukung kendalinya atas elemen, itu akan dengan cepat naik ke level lain. Di sisi lain, ketika dia menggunakan kekuatan elemen untuk mendukung kekuatan garis keturunannya, itu juga akan mengandung kekuatan elemen. Penggabungan keduanya memungkinkan kekuatannya meningkat dengan pesat setelah mencapai tiga cincin. Meskipun dia hanya memiliki tiga cincin, bahkan tanpa menggunakan transformasi Dewa Naga, kekuatan tempur Lan Suanyu saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Jiwa empat cincin biasa. Ketika sepasang sayap cian keempat terbuka, mereka akhirnya tidak pecah lagi. Momentum ke bawah mereka benar-benar menghilang saat mereka perlahan-lahan mendarat di tanah. Mereka mendarat dengan mulus. Ketika mereka mendarat di tanah, semua orang tidak bisa menahan napas saat ketakutan memenuhi hati mereka. Hanya seseorang yang berbeda, kian lei segera melepas helmnya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan oksigen dan terus muntah saat dia mengosongkan helm. Pada awalnya, dia muntah karena pusing, tetapi kemudian, dia merasa jijik pada dirinya sendiri. Lan Suanyu dengan cepat pergi ke sisinya dan melambaikan tangan kirinya. Bola cahaya biru dengan cepat memadatkan elemen air di sekitarnya dan menyapunya. Air dingin menyebabkan kian lei menggigil seolah-olah dia tersengat listrik. Tapi ini jauh lebih baik daripada berendam di helmnya. Butuh beberapa menit untuk membilasnya hingga bersih dan mencuci helmnya. Wajah kian lei pucat dan dia gemetar saat dia memakai helmnya. Tapi untuk beberapa alasan ketika dia menghirup oksigen dari helm lagi dia merasakan bau busuk. Tinggal jauh dari saya. Lan mungkin dengan cepat berlari ke sisi lain dengan ekspresi jijik. Kian lei akhirnya menarik nafas dan melihat ke arahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di tanah terengah-engah. Tapi wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan senyum hangat. Wanita ini bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya dia benar-benar harus menikahinya di masa depan. Tidak ada yang tahu bahwa Fati Kian benar-benar memikirkan hal ini. Hanya Kian Lei yang tahu apa yang terjadi ketika dia mulai muntah. Sebelumnya ketika mereka bertemu dengan Lan Suanyu dia dan Lan mungkin berada di satu sisi jadi setelah mereka bertemu mereka saling berpegangan tangan dan juga terjerat oleh rumput perak biru bermotif emas. Ketika Kian Lei mulai muntah Lan mungkin segera berbalik ke sisi lain dan tidak menatapnya. Kian Lei merasa bahwa dia terlalu menjijikan dan tanpa sadar ingin melepaskan tangan Lan mungkin. Faktanya dengan rumput perak biru bermotif emas melilitnya tidak ada bahaya. Tetapi pada saat itu, meskipun Lan mungkin tidak bisa menatapnya dengan jijik, dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangannya. Pada saat itu, meskipun Kian Lei terus muntah, matanya berlinang air mata. Masa-masa sulit akan selalu mengungkapkan persahabatan sejati. Dia adalah gadis yang baik dengan mulut yang keras tetapi hati yang lembut. Dia suka menjadi bersih tetapi masih menolak untuk melepaskannya karena dia takut dia akan dalam bahaya. Itu sepadan. Tidak peduli betapa menjijikannya itu, dia merasa itu sepadan. Yang lain merasa bahwa dia masih kesal dan tidak ada yang mengolok-oloknya. Padahal, muntah sangat normal dalam situasi itu. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.